Apa kabar pencinta motor sejati? Kali ini ada kabar baik dari Yamaha dengan peluncuran terbaru mereka. Yamaha M.Eking 155 VVE 2024 Jika Anda adalah salah satu penggemar motor keren ini, Anda berada di channel yang tepat. Mari kita telusuri bersama tentang Yamaha M.Eking 155 VVE yang mengeprak pasar Indonesia. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Yamaha selalu berhasil menciptakan kejutan di dunia motor. Dan kali ini bukan pengecualian. Yamaha telah mengambil inspirasi dari keperhasilan saudaranya Yamaha Sittar 155 VVE yang telah diperkenalkan di Vietnam. Penampilan motor ini semakin segar dengan tambahan warna baru seperti kuning dan abu-abu. Terutama tampilan kode Yamaha Sittar 155 VVE semakin agresif sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2020. Namun apa yang membuat Yamaha M.Eking 155 VVE 2024 begitu istimewa? Salah satu perubahan paling mencolok terletak di bagian undercarriage. Yamaha M.Eking 155 VVE kini hadir dalam varian ABS sehingga tidak kalah dengan pesaingnya. Terutama Honda Winner X150 sudah menggunakan rem ABS tunggal di Vietnam. Selain menambahkan modul anti-lock brake, sistem cakram Yamaha M.Eking 155 VVE ABS juga lebih besar. Diameter cakram versi ABS adalah 267 mm, cukup berbeda dari versi reguler yang hanya 245 mm. Selain itu, Yamaha M.Eking 155 VVE ABS juga menggunakan jahitan baru pada joknya sehingga memiliki garis yang membedakan dari yang lain. M.Eking 155 VVE adalah pilihan yang cocok sebagai penghanti Yamaha M.Eking di Indonesia. Selain memiliki penampilan yang luar biasa, spesifikasi mesinnya juga terbaik dalam kelas Polpet Underbore. Kopling mesin menggunakan 155 CC LC 4V turunan dari Yamaha M15 dengan 4 kartung SOJ dengan VVA. Tenaganya mencapai 17,7 DK pada 9500 RPM dan torsing mencapai 14,4 NM pada 8000 RPM. Transmisi 6 percepatan yang digunakan juga menggunakan asis dan slipper setara dengan Yamaha M15 XSR 155. Belum lagi ada fitur-fitur pendukungnya seperti kunci tampak kontak, pengisi di USB, dan tangki bahan bakar sebesar 5,4 liter. M.Eking 155 VVA juga telah dijual di negara-negara lain yang menyukai motor BP Sport. Tidak hanya di Vietnam saja lho, motor ini juga telah belajar di Malaysia dengan nama Yamaha Y16 ZR. Yang berbeda dari Indonesia di mana konsumen lebih suka motor otomatis seperti Yamaha NX dan Aerox 155. Ini memang dilema sih. Playline sudah melakukan upgrade, tapi di Indonesia masih ada versi lama karena konsumen di Indonesia lebih memilih motor otomatis. Kini mari kita fokus pada terkosan Yamaha MX King 155 VVA 2024. Yamaha tidak hanya menghadirkan motor dengan penampilan yang memukau, tetapi juga teknologi canggih untuk pengalaman bergendara yang lebih baik. Pastinya inovasi terbaru dari Yamaha ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta motor. Yamaha MX King 155 VVA mengusung desain yang sangat modern. Garis-garis tajam dan futuristik memberikan kesan sporty dan agresif. Warna-warna yang ditawarkan termasuk kuning dan labu-abuah akan membuat anda tampil beda di jalan raya. Salah satu fitur unggulannya Yamaha MX King 155 VVA 2024 adalah sistem ABS. Dengan ABS, anda akan merasa lebih aman dan berjaya diri dalam bergendara. Ini adalah langkah positif dalam meningkatkan keselamatan penggendara di Indonesia. Dengan mesin 155 cc yang kuat dan transmisi dalam percepatan, Anda akan merasakan performa yang sangat luar biasa saat bergendara dengan Yamaha MX King 155 VVA 2024. Tenaga dan torsi yang sebesar membuat aklerasi menjadi sangat responsif. Yamaha MX King 155 VVA juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang canggih. Kunci tampak kontak memudahkan anda dalam mengunci dan membuka motor. Ada juga pengisi daya USB yang praktis untuk mengisi daya perangkat anda saat dalam perjalanan. Tangki bahan bakar yang besar memungkinkan anda untuk menjelajahi jarak yang lebih jauh tanpa perlu sering mengisi bahan bakar. Harga Yamaha MX King 155 VVA 2024 ini juga cukup bersaing, mulai dari tipe standar hingga yang tertinggi. Motor ini dijual dengan harga mulai dari 48 juta dong atau sekitar 31 jutaan rupiah, tergantung pada tipe dan kelengkapan rangkap. Gimana nih Sobat Oto apakah kalian tertarik dengan motor yang satu ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!